Manchester City mencetak 2 gol kejutan untuk menundukkan PSG dengan skor 2-1. Dalam duel leg pertama semifinal Liga Kampions, pasukan Josep Guardiola tertinggal terlebih dahulu lewat sundulan Marquinas. Meski begitu, Man City bisa bangkit di babak kedua dan mencetak 2 gol balasan melalui Kevin De Bruyne dan Riyad Mahrez. Uniknya, kedua gol ini sama-sama mengejutkan kelor nafas dan mematikan langkahnya. Dan tentunya, dengan gol kedua, dengan Riyad, itu bagus untuk kita. Tapi, ini masih game untuk mencetak, jadi kita harus berkonsentrasi. Gol De Bruyne yang cukup fantastis. Sepakan dari sisi kiri ke tiang jauh, kelor nafas mati langkah karena sekilas tampak De Bruyne ingin mengoper ke tiang jauh. Tapi bola justru berbelok masuk ke gawang. Lalu, untuk gol kedua, Riyad Mahrez membuat eksekusi sempurna untuk mengirim bola melalui sela-sela pagar hidup dan menjebol gawang nafas kedua kalinya. Nafas kembali terkejut dan merasa tertipu yang mematikan langkahnya. Namun, sebelum gol kedua Man City tercipta, De Bruyne dan Mahrez sempat berbincang sebelum Mahrez akhirnya mengeksekusi tendangan bebasnya. Hal ini diungkapkan De Bruyne dalam sesi wawancaranya setelah pertandingan usai. De Bruyne dan squad Man City tahu betul laga melawan PSG bakal alot. Mereka sudah bersiap semaksimal mungkin, karena itulah kemenangan berpihak pada mereka. Kebangkitan Man City di babak kedua ini tak terlepas juga dari pesan Cordiola di ruang ganti. Apa yang dikatakan Pep pada para pemainnya? Mereka sudah memiliki waktu untuk berbincang lebih relaks, untuk berbincang kita sendiri. Pertama hal itu adalah... Ya, itu normal, 180 minuten, Anda tidak ingin mengalahkan bola, Anda tidak ingin bermain. Anda tidak ingin bermain, Anda tidak ingin mengambilkan cara kita press. kami lebih agressif, pada waktu 10-15 minit kami lebih agressif, dan pada waktu 10-15 minit kami lebih agressif, karena itu tidak mudah untuk melakukan Neymar dan Mbappé dan Di Maria, dan setelah kita menemukan goal dan kita bisa menerima satu lagi, tapi secara setelah kita sangat menarik dengan performa, tapi ini adalah hal-hal, jadi kami masih ada 90 minit lagi untuk menerima, dan PSG adalah tim seperti yang semua bisa berlaku. Man City tidak bermain sesuai harapan di babak pertama, tapi mereka bisa bangkit dan mencetak dua gol. Menurut De Bruyne, kebangkitan Man City itu sangat dipengaruhi oleh ucapan Gordiola di jeda antar babak. Bisa bermain lebih banyak dengan ball, saya pikir dalam hal pertama kami terlalu bergerak, kami ingin mengembangkan terlalu cepat, dan itu bukan bagaimana kami memutuskan sebagai tim, dan saya pikir dalam hal kedua kami sangat baik, kami mencoba mencari tempat yang lebih pati, dan saya pikir kami melakukan itu. Tidaknya, mereka adalah tim yang sangat sukar untuk bermain dengan, dan saya pikir progresi yang kami membuat sebagai tim adalah baik. Bagaimanapun, Man City melangkah semakin dekat ke trofi Liga Kampions dengan kemenangan kali ini. Namun Liga Kampions terbukti selalu menyimpan kejutan. Man City tidak boleh lengah di leg kedua nanti. PSG akan tampil lebih bebas dan agresif. Terlebih di Liga Kampions musim ini, PSG terbukti bisa bermain lebih baik saat bertandang ke markas lawan. Sudah ada beberapa tim yang jadi korban mereka, termasuk Bayern München. Bisakah Man City mempertahankan keunggulan mereka yang akan membawa ke final dan meraih trofi di Liga Kampions? Bagaimana dengan pendapat kalian semua? Jangan lupa komentar di bawah ya! Terus tukung channel ini jangan lupa like dan subscribe! See you next time! Sub indo by broth3rmax